Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farizman Nah di video kali ini cuy, ini adalah episode pertama terkait dengan merchandise band-band lokal Ingat ya, band-band lokal bukan brand-brand lokal Di episode pertama ini kita mulai dengan suatu hal yang sangat spesial Suatu hal yang selalu booming, padahal ini rilisnya tahun 2016 cuy Sudah 2017, 2018, 2019, sudah 3 tahun dan selalu-selalu setiap rilisan itu sold out Dan kalau rilis sebenarnya jumlahnya banyak banget dan selalu sold out Dan harganya atau resellnya itu ya lumayan lah bisa 2 kali lipat untuk ambil untungnya Memang gila sekali Ya semuanya pasti sudah tahu, semuanya pasti sudah tahu dari judulnya men Yaitu kolaborasi yang sangat keren, yang sangat boys, yang selalu dicari banyak orang Yaitu seringai kolaborasi dengan Raisa Nah disini saya punya t-shirtnya Sebenarnya saya sudah punya rilisan yang pertama tahun 2016 itu saya punya Dan sekarang kondisinya sudah mulai melar Ya mulai turun warnanya Ya karena memang saya pakai kemana-mana Saya pakai tidur Taulah sekarang masih saya cuci Ya masih dijemur, sorry kemarin Masih cuci, masih dijemur Kondisinya masih belum kering Tapi kemarin cuy, rilis lagi Kalau nggak salah, berapa menit gitu langsung sold out Ya padahal rilisnya di banyak tempat ya Di banyak toko online Yang mulai dari Rock Nation Dan dari Lawless Jakarta sendiri Baik di Tokopedia Official Storenya Juga semuanya sold out Tapi disini saya mendapatkannya dari Rock Nation Yang kalau nggak salah, waktu itu saya iseng Jujur saya iseng Nggak sengaja buka-buka Instagram sekitar jam 9 malam Kemudian saya lihat ada update postingan dari Rock Nation Bahwa mereka akan merilis salah satu t-shirt kolaborasi Atau merchandise antara seringai kolaborasi dengan Raisa Di jam 12 tetot Ya jam 12 tet malam Ya daripada saya ngapain-ngapain Ya saya nungguin aja Dan alhamdulillah saya bisa dapet barangnya Ini cuy Wow Saya dapet 2 Jadi total saya punya 3 Atau deh mau buat apa ya Ini saya pakai size L Nah langsung saja kita buka ya Salah satu aja ya Ini adalah seringai yang kolaborasi dengan Raisa Jadi sebenarnya kolaborasi t-shirt ini Nggak sengaja ya Nggak sengaja dibuat Karena ini kembali lagi pada tahun 2013 Waktu itu seringai dapat kesempatan untuk membuka konser akbar dari Metallica Dan waktu itu Raisa membantu seringai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Nah waktu itu Raisa memakai t-shirt ini Jadi hitam dan kemudian pakai merchandise atau t-shirt merchandise-nya dari seringai Foto Raisa sendiri ini Jadi foto Raisa yang begini ini Ini diambil oleh Adrianto Pratono Adrianto Pratono itu adalah salah satu owner founder dari Juni Records Yang bersama-sama dengan Raisa Dilihat dari namanya Ya ini adalah memang saudara Raisa sendiri Ini adalah arsip dari manajemen Raisa sendiri Jadi foto ini sendiri itu diambil pada tahun 2013 Kemudian untuk memperingati hal itu Jadi mereka membuat t-shirt merchandise ini Dan itulah salah satu hal yang membuat t-shirt ini Selalu dicari Setiap playlist langsung sold out Padahal bayangkan Sudah 3 tahun 2016 2017 2018 2019 Sorry 4 tahun ini selalu sold out dan Gila men Ya padahal dulu sih ya Pertama kali saya mendapatkan tahun 2016 itu Ya biasa sih ya Biasa nggak Nggak seperti sekarang Berapa menit gitu langsung sold out Baik sekarang kita bicarakan masalah detail dari t-shirt ini Ya jadi untuk tagnya disini ada di saplon Ya seringai X Raisa Official Merchandise 2016 Ya seperti yang kami katakan tadi Bahwa t-shirt ini pertama kali rilisnya adalah tahun 2016 Tapi foto ini Ini tahun 2013 ya Tapi disini untuk seringai X Raisa Ya seringainya ini menggunakan fontnya seringai sendiri Dan Raisa yang menggunakan fontnya Raisa sendiri Tapi beda dengan yang di belakang Nah Ini cukup gede banget Ini cukup gede Raisanya disini Ini menggunakan fontnya seringai Nah kemudian untuk seringai Ini menggunakan fontnya Raisa Jadi Antara yang di label ini Sama yang di belakang ini Ini beda dan Cukup lumayan gede Sebenarnya Harga t-shirt mercedez ini Nggak mahal-mahal banget Hanya 150 ribu rupiah Tapi Nah tapi T-shirt ini mulai booming Ya Sebenarnya tahun 2016 itu sudah booming Tapi Memboomingnya Sangat membooming Kalau menurut saya Itu diawali Dengan Instagramnya Dr. Tirta Yang waktu itu masih Instagramnya Dr. Tirta itu masih digunakan Untuk consignment Ya Ada salah satu Orang yang Meng-consign Ya Menitip jualkan Ini Dan waktu itu Sold out di harga 500 ribu Dan boom Langsung menjadi perbincangan Warga Instagram Bahkan Aryan Si Mokalisnya seringnya itu Sampai membuat komen Lol Dan boom Mulai saat itu Benar-benar Sekali lagi Harga resellnya itu Mantap Mantap sekali Dan ini Menurut saya Ya pantas lah Atau worth it lah Kalau dengan harga resell Sekian Karena memang Seringai dan Raisa sendiri Itu memang punya Fanface yang Cukup gawat Cukup besar Dan cukup daya hard sih ya Baik Sekarang Saya mau coba jadi Aryan 13 Sambil pakai T-shirt ini Oke Selamat datang Di Wahana Pesta Seringai Silahkan masuk Silahkan masuk Silahkan masuk Selamat malam Terima kasih filem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!